Terima kasih. Yang kita butuhkan adalah sebuah kayu atau apa saja, disini kakak menggunakan aluminium, kalau kamu tidak punya aluminium, apa saja, yang penting bisa digunakan barang yang ada di sekitar kamu. Oke, baiklah kakak akan mempraktekan. Pertama-tama, kita disini membuat simpul pangkal. Ya, simpul pangkal, ya seperti ini, simpul pangkalnya. Nah, lalu kita matikan simpul pangkalnya, kita ikat sekali agar dia tidak berkirap. Sudah jadi, simpul pangkalnya. Lalu, tongkat yang tiga ini disusun, terus kita membuat anyaman jikjak. Anyaman jikjak, seperti ini anyamannya, ya, ya, ini, terus, ya, jikjak ya, terus, terus, terus. Ya, untuk adik-adik yang tidak mempunyai tari, tari sepatu boleh digunakan, tari apa saja, yang penting untuk bisa mengikat, ya. Terus, kayunya kayu apa saja, yang bisa digunakan, ini, terus, kita membuat jikjak. Nah, kita membuat jikjak, terus, oke, ini harus rata. Sekarang nanti, adik, ini hanya 7, 7 lilitan, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah, setelah 7, ini kita kunci, ya. Kita kunci dengan cara seperti ini, masukkan, ini, nah, gitu, gitu, dikunci dua kali, kunci, kunci, kunci. Berkasi bekas dua kali. Iya, nah, setelah di kunci, lalu di sini kita buat simpul pangkal lagi, di ujung sini kita buat simpul pangkal lagi. ya simpul pangkal lagi simpul pangkal lagi ya ini simpul pangkal ya seperti ini jadinya awalnya simpul pangkal akhir simpul pangkal nah baru kita dirikan hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini kita lihat oke baiklah adik-adik selamat mencoba perhatikan yang detail lalu dipraktekan oke sudah kakak cukup sekian sampai ketemu minggu depan jangan lupa subscribe dan like-nya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati 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 Terima kasih.